Viral pagelaran wayang Gus Miftah menjadi perbincangan netizen. Pendakwah Miftah Malwana Habibur Rahman waktu lalu telah menggelar pertunjukan wayang di Pondok Pesantren Asuhannya. Pagelaran tersebut terlaksana di Ora Ajis Sleman, Yogyakarta. Sayangnya, acara tersebut justru menjadi viral dan mengundang kekecewaan netizen. Asalnya, pagelaran yang dilakukan Gus Miftah tersebut berisi sindiran yang didunga ditunjukkan untuk penceramah bahasa lama. Gus Miftah menggelar wayang yang berisi sindiran untuk penceramah yang mempermasalahkan keharaman wayang, yaitu basa lama. Sebelumnya, Khalid Basa lama mengomentari pertanyaan dari jamaah terkait hukum wayang dalam Islam. Dalam komentarnya tersebut, ia menyebut bahwa sebaiknya hal itu ditinggalkan dan meminta dalang bertaubat karena menurutnya tidak sesuai dengan standar Islam. Sehingga komentar tersebut menuai reaksi keras terutama para dalang. Kemudian, Gus Miftah mengadakan pagelaran wayang kulit menggugat dengan dalang Warseno Harjo Darsono alias Ki Warseno Sleng. Ia menampilkan tokoh yang menyerupai sang penceramah yang berulang kali dibukuli oleh lakon wayang lainnya. Dalam dialog wayang tersebut, banyak sindiran dan kata-kata yang seharusnya tidak disampaikan. Kan, video adegan yang diunggah tersebut tertayang di akun Twitter pribadi Gus Miftah. Tontak unggahan tersebut viral di media sosial dan mengundang komentar pedas dari para netizen. Bahkan, Gus Miftah memberikan caption atau keterangan tentang video unggahannya yang mengatakan bahwa kalau tidak suka dengan wayang, jangan kebanyakan bicara. Hal tersebut tertulis dengan menggunakan bahasa Jawa. Video durasi lebih dari satu menit tersebut juga terunggah di akun Instagram Gus Miftah. Penceramah tersebut membacakan sajak di depan panggung wayang kulit dengan Yati Pesek, seorang serinan kondang di sebelahnya. Menurut pantauan, viral pagelaran wayang Gus Miftah bermula dari unggahan Gus Miftah yang mendapatkan 6.487 komentar hingga siang ini. Dalam komentarnya tersebut lebih banyak kekecewaan netizen akibat sikap dari Gus Miftah ini. Mereka menyayangkan sikap penceramah tersebut terutama diksi dalam pagelaran yang terkesan cenderung kasar dan membuat kegaduhan. Ada juga komentar yang menyebutkan bahwa kita tidak tahu siapa yang benar di jalan Allah, sebaiknya jangan langsung mengibliskan seseorang. Ternyata benar menilai baik dan tidak hanya seseorang beragama adalah dilihat dari bagaimana ia berperilaku dan bertutur kata. Hicauan salah satu pemilik akun laksanalan. Banyak yang berkomentar bahwa dalam wayang tersebut bukannya merendah dan meninginkan malah membuat suasana menjadi panas dan gaduh. Menurut Gus Miftah hal ini adalah wajar. Terkait viral maupun trending dan soal kritikan ilmu dan perbedaan pendapat dalam ilmu adalah hal lumrah. Ia juga mengatakan bahwa sajak yang ia buat adalah tanggung jawabnya secara penuh. Selain itu Gus Miftah juga mengklaim beberapa hal dengan Ustadz Harid Basalamah memiliki perspektif yang sama. Bahkan ia menyebutkan bahwa ada pihak yang gemar membesar-besarkan perbedaan cara pandang yang memanfaatkan situasi demi keuntungan sendiri. Viralfa gelaran wayang Gus Miftah tersebut hingga kini masih mengundang komentar para netizen. Nabi alam, sebagai Nabi alam semesta bukan Nabi orang Arab saja.